Pengembangan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap kedua putrinya di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, temukan fakta baru. Meski sebelumnya tersangkanya mengaku hanya 4 kali menyetujibui anaknya, namun akhirnya tersangka mengaku sudah 7 kali melakukan hal yang sama. Mengacu keterangan Kabupaten Trenggalek setelah dilakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut, tim penyidik Kabupaten Trenggalek berhasil mengungkap sejumlah fakta baru dalam kasus ini. Dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa tersangka menyetubuhi anak pertamanya sebanyak 7 kali. Begitu juga terhadap anak keduanya. Namun dari 7 kali upaya pemerkosaan tersebut, 3 kali diantaranya gagal karena korban berontak. Lebih lanjut, Kabupaten Trenggalek, AKPB Jens, Kelvin Siman Juntak menyampaikan saat pertama kali melakukan pemerkosaan terhadap putri pertamanya. Saat itu korban masih berusia 23 tahun. Namun yang bersangkutan sudah menikah. Sedangkan saat melakukan pemerkosaan terhadap putri keduanya, sebagai pelajar. Sampai dengan hari ini, kami tim penyidik mendapatkan bukti-bukti baru dan perkembangan kasus ini. Yang awalnya tersangka ayahnya ini mengakui telah bersetubuh kepada anak kandungnya yang pertama dan yang kedua. Yang pertama namanya ketekanan bunga, yang kedua adalah mawar. Awalnya dia mengaku untuk bunga dilakukan bersetubuhan sekali. Faktanya, kita sudah dapat ungkap, sudah melakukan 4 kali dan pernah melakukan 3 kali dengan ditolak. Berarti untuk perbuatannya terjadi 7 kali, namun 4 kali berhasil dan 3 kali ditolak. Terkait dengan perbuatan ayahnya, dilakukan kekerasan-kekerasan secara verbal dan kekerasan terhadap tindakan. Tersangkanya ini ayahnya melakukan penindihan, kemudian tangannya dipegang kuat agar tidak melakukan perlawanan. Tetapi pada 3 kali yang terakhir, korban berhasil menangis dan sehingga dapat melarikan diri. Sebelumnya diketahui bahwa kasus inses atau hubungan sedara di Kecamatan Durenan ini bermula dari laporan pihak poskespas Durenan saat menangani pasien depresi dan ketika ditangani korban mengaku menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tuanya. Hingga akhirnya, dinas sosial Pemkap Terenggalaik turun tangan dan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!